Assalamualaikum Mas Brombasi Smith Milgen Cecep Tomasati Di balik kemegahan dan indahnya masjid ini Ada sebuah kisah yang sangat tragis Apa yang terjadi di masjid ini sebelumnya Bagaimana mereka sekian tahun mengumpulkan dana Akhirnya masjid ini dibakar oleh orang yang islam phobia Kemana orang yang membakarnya? Alhamdulillah Allah udah cabut nyawanya ketika dia di penjara Murun malaikat keselnya iya sih borokokok Kisahnya sangat menarik sekali ikutin terus video ini Sampai tuntas mas bro Akan banyak pelajaran yang kita dapatkan Assalamualaikum brother Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya tapi ini bukan bergantung kepada kita Ya kamu tahu itu Jangan tapi kalau kamu bawa lebih banyak Lihat ini Masya Allah Assalamualaikum brother Masya Allah Masya Allah Akan banyak pelajaran sini Masya Allah Kita akan bergantung pada Pak Nader Hussein ini Kita akan pergi ke masjid di diri Masjid 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 Masya Allah Ya, keren lagi kan? Masya Allah Kau tahu masjid, aku sudah turn on AC Kau turn on AC? Sudah, aku turn on AC Kalo di Indonesia, keropak atau kotak sedekahnya seperti ini Duitnya bakal dicuriin orang mas bro Masya Allah Masya Allah Masya Allah Beautiful brother Hussain Alhamdulillah Alhamdulillah Ini adalah masjid yang sebelum mereka terbang, kan? Ya, itu masjid Mereka tahu siapa yang terbang? Ya, orang yang mati Tapi dia berpikir bahwa dia di FBI Menurut dia ke ofis di bawah Dan beritahu semua Karena dia beli gas Dari gas Dan dia menyukai kamera Jadi untuk apa? Aku tidak tahu Dia adalah Dia tidak suka Tidak Seolah-olah Islam adalah agama teroris Agama yang jelek Agama yang mengekang perempuan Padahal 2 per 3 dari Yang masuk Islam adalah perempuan di Amerika Dari tahun 1800 sampai 1950 Hampir 65 ribu buku yang ditulis Menjelekan Islam Hampir setiap jam Media-media Menjelekan Islam Tapi lihat kenyataannya Makin banyak orang yang terbuka Mempelajari Islam Makin banyak orang yang masuk Islam Doakan kami disini, Mas Pro Masya Allah Ini cantik dekat pintu Insya Allah Dan ini adalah mimbar, kan? Ini adalah mimbar seperti di Turki Dan ini untuk saudara di belakang Ini untuk saudara di belakang Ini untuk saudara di belakang Masya Allah Lihat ke sana Wow Cantik Oh, apa yang terjadi dengan itu? Masih belum beres semua Masih butuh perbaikan-perbaikan kecil Tapi yang utamanya sih sudah selesai semua Alhamdulillah Ini ngumpulinnya lama juga Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang Setelah di belakang Tidak ada di belakang Masya Allah Ini adalah mimbar juga Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang Ini mungkin dari Turki Ya Mereka membawa dari Turki Tidak ada di belakang Masya Allah Masya Allah Dan mereka ada di belakang Dari sekolah di belakang Lalu ada di belakang Oh belum sedia Atau di belakang Oh, belakang Asal itu Karpetnya telat cantik Kita butuh seperti ini Dan kita butuh seperti ini itu adalah warna berwarna dimasak pas jenit berapa rata saya suka apa itu? dan anak-anak itu sama, bukan? apa ini? dari di sana, itu kenapa? oh iya, dia tinggalkan ini anak-anak di belakang itu yang sebelumnya, itu Imam? tidak, dia berubah setiap tahun itu Imam datang dari Turki oh, Imam datang dari Turki dan tinggal di sini selama satu tahun satu tahun kembali dia akan datang, Masya Allah jadi, dia datang dari penduduk dan pembayaran? hanya satu tahun atau enam bulan kembali ke Turki bawa satu yang baru siapa bilang dia akan datang dari Turki? kira-kira, kebayang gak? kalau mamanya kakek-kakek terus ngasih khutbah di sini naik tangganya satu, satu, satu pas nyampe ke atas Jumatannya udah selesai alarming salch 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 salchos Al-Fatihah 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 Allahumma إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجيب لها Allahumma قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم 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 أم